Terima kasih. Terima kasih. Maksudnya ini sampai berapa lama nih Citra bisa bertahan dengan hal ini? Dan seberapa kuatnya lo bisa meyakinkan Citra bahwa hati lo saat ini di dunia sepenuhnya untuk Citra. Itu menurut gue perlu energi yang sangat besar loh. Ya, makanya yang waktu itu gue tulis di Instagram, yang waktu itu sempat heboh di TV-TV itu, itu adalah hal yang benar-benar gue ucapkan memang. Nggak, gue buat-buat sama sekali, sedikit pun. Makanya gue bilang, maksud gue itu maknanya, maknanya itu luas. Gue bilang, Ci kalau kamu mau nerima, setengah hatiku udah aku kasih ke Dilan, setengahnya ini, aku tinggal punya setengah. Kalau kamu mau nerima, aku kasihin setengahnya ini semuanya ke kamu. Setengah sih, tapi semuanya. Kalau mau nerima. Kalau enggak, nggak usah. Dan Citra harus siap menurut gue. Gue juga, maksud gue terlepas dari gue juga harus siap menerima kelebihan dan kekurangan Citra, pasti. Tapi Citra juga harus siap, setengahnya loh. Berarti kan seumur hidup akan selalu dikait-kaitkan. Gue juga tahu, gue juga harus siap seumur hidup selalu akan dikait-kaitkan. Gue juga capek sana, capek. Diundang ke TV, terus tiba-tiba. Bahasnya itu-itu lagi. Capek sana. Dan nggak ada yang nanya kayak, lo gini nih, maksud gue nanya, perasaan lo gimana akan dikait-kaitkan terus? Nggak ada. Ya, iya. Ya, di satu sisi memang mereka menggali dari apa yang pernah terjadi sama diri lo. Gue pun juga begitu. Gue memang fair-fairan aja. Gue perlu menggali apa yang ingin diketahui orang. Tapi gue juga menggali apa yang pengen gue ketahui. As a friend gitu, gue pengen nanya. Pasti berat gitu soalnya kan. Bener kan, berat. Iya, maksud gue. Tapi yaudahlah, itu udah jadi part of hidup gue gitu. Gue juga kadang-kadang mikir gitu. Anjing, gue siapa sih? Maksud gue, ya kalau dibilang band Seventeen itu, nggak juga papan atas-papan atas banget ya? Nggak. Papan atas lah? Nggak lah sana. Loh, kok nggak? Nggak. Nah, kenapa nggak? Ya, biasa aja. Apa Seventeen pernah dapet award? Nggak. Tuh, dapet award kemarin begitu anak-anak udah nggak ada. Kan sedih. Ironis banget. Kayak, nggak pernah dapet award juga. Bentar, baik lah ini. Itu nggak. Atau, ya lagunya dikenal, tapi apparetnya jadi mahal banget. Ya nggak, standar aja. Standar aja. Standar aja. Maksudnya, nggak juga yang di atas banget, nggak juga yang di bawah banget. Alhamdulillah, rejekinya ada aja. Nah, tapi maksud gue adalah, kenapa menimpa gue gitu? Kenapa sih nggak yang superstar- superstar itu aja gitu? Kalau rasanya. Iya, kalau rasanya. Maksudnya. Sampai akhirnya gue jadi selalu dikait-kaitin gitu. Karena gue selalu berangkapan, gue orang biasa aja. Biasa aja gitu. Iya, makanya lo emang bertemannya sama siapa aja gitu. Iya. Dan, kalau ngomongin soal karya sih, berarti lo masih tetap pengen bermusik solo berarti? Mau nggak mau. Jadi sebenarnya passion lo tuh kemana? Band lah sana. Band kan? Gue nggak pernah. Kenapa lo tidak membentuk band baru? Kalau membentuk band baru, hati gue nggak akan sanggup sana. Oh iya? Nggak akan sanggup lah. Nggak akan mungkin lah gue memperkenalkan, ini gitaris band gue. Nggak mungkin lah. Ntar berubah lagi, ini ngomongan saat ini. Ntar ini ternyata hati lo, nanti gue bisa. Kalau itu sih nggak. Kalau itu sih nggak. Sudah fix berarti? Nggak kali itu. Sudah fix, nggak. Sudah fix, nggak. Apa perbedaan antara perubahan? Pendamping. Pendamping sama band gitu. Maksud gue kan dari pendamping, lo bisa bilang di awal kalau kayaknya gue nggak bisa nikah lagi. Tapi kemudian ada rasa anugerah cinta itu datang dan lo bisa menikah lagi. Sementara di band lo bener-bener sudah fix, nggak bisa. Apakah cinta lo terhadap band 17 lebih besar terhadap daripada pasangan? Karena ini terkait sama status band itu walaupun anak-anak udah nggak ada, itu masih bisa tetap ada. Maksudnya? Misalnya begini. Anak-anak itu akan tetap jadi gitaris, basis, dan drummer gue. Walaupun mereka, tapi nggak bisa juga sih ya. Kenapa ya? Bentar, bentar, bentar. Gue juga bingung sih sebenarnya. Apa karena lo memang sebelum mengenal pasangan, segala sesuatu lo curhatkan ke teman-teman band lo itu? Pasti, itu sih pasti. Cuman maksud gue, para personal band ini, gue kalau tanpa pasangan, itu gue ngerasa kosong. Nggak ada teman hidup sana. Kalau, walaupun anak-anak sekarang udah nggak ada, tapi pada saat gue melakukan sesuatu, gue rasanya tuh kayak orang yang masih bisa berkarya untuk mereka, walaupun mereka udah nggak ada. Let's say begini. Gue tuh sampai sekarang, Alhamdulillah, setiap manggung, itu masih gue sisihkan beberapa untuk keluarga. Ahli waris. Ahli waris. Nah, itu menurut gue salah satu cara gimana caranya ngebuat anak-anak, bapak-bapak mereka, itu masih bisa menafkahi mereka, walaupun mereka udah nggak ada. Kalau gue harus punya basis, gitaris, dan drummer yang baru, dan gue harus menjelaskan ke mereka, I have to deal with them, dan menjelaskan lagi, kayak capek gue. Kalau mereka menyetujui? Egois gue. Tapi itu passion lo, yang bikin lo bahagia di situ. Akhirnya, solusinya, gue formatnya nge-band, tapi pake additional. Oke, oke. Dan itu, gue udah jelaskan ke additional gue. Karena menurut gue band itu tuh sana, band itu tuh saudara, hati gitu. Jadi gue nggak bisa ada yang ngempat-ngempat gitu, daripada gue, maksudnya, porsi setiap anak band itu menurut gue harus sama gitu. Sama, harus sama. Sepemikiran. Sepemikiran. Nah, kalau additional, gue akan lebih mudah mengarahkan dan memutuskan apa yang terbaik buat gue dan yang lain. Gitu, sana. Jadi formatnya tetap nge-band. Awalnya, tapi gue pengen nge-band. Awalnya gue pengen band 17. Band 17? Band 17. Band 17. Personilnya gue sendiri, kayak dashboard konvensional. Kayak, aduh, satu lagi apa sih, gue lupa. Jadi band, tapi personilnya sendiri. Tapi ternyata memang nama 17 itu sendiri, udah nggak boleh dipakai. Jadi lu bukan event 17 dong berarti sekarang? Akhirnya gue dil-dilan sama yang nggak bolehin pake ini. Gue bilang kalau event 17, itu nama gue. Oke. Ini gentleman agreement ya? Gentleman agreement. Dan menurut gue juga tidak bisa. Sebenarnya, kalau gue mau keras-kerasan band 17 buat gue. Bisa. Bisa. Cuman gue nggak pengen. Tapi kalau ini terkait event 17, itu pribadi gue. Oh, udah. Lu nggak boleh sentuh. Nah, terus kemudian kalau ada yang memiliki, nanti mereka bikin band 17? Nggak apa-apa. Lu nggak sakit hati? Ya. Ketika melihat perjanjiannya sih sebenarnya. Perjanjiannya adalah dia pengen band 17 itu sudah tidak digunakan lagi. Nama 17 tidak digunakan lagi sebagai band. Dipensiunkan? Sebagai band. Oke. Katanya mau buat online shop, buat ini, buat itu. Terserah. I know. Online shop? I know. Ya oke. Gue tau itu konyol gitu. Tapi yaudahlah. Maksud gue, gue respect ya. Gue respect ya. Ya gue paham. Cuman gue maksudnya ketika mendengar ada misalnya orang jual baju gitu. Atau mungkin jual pulsa 17 cell. Atau 17 clothing line gitu. Iya. Dan mereka menggunakan nama itu. Oke lah kalau ke lu katakanlah. Lu masih bisa hidup, menghidupi diri lu sendiri. Bagaimana dengan ahli waris? Ya itu dia. Dia pengen. Gue nggak ngerti deh pola pikirnya. Tapi begitulah adanya. Dan gue menghargai itu. So. Jadi kayak udah yaudah. Tapi kalau tiba-tiba dia bikin band lagi atas nama 17 ya. Gue juga yaudahlah. Gak apa-apa bikin aja yaudahlah. Tapi bukan udah perjanjian. Itu dia. Tapi kalau memang itu terjadi ya berarti dia gak konyol. Situ sama omongan dia dong. Dan lu tidak akan menuntut apa-apa? Enggak lah. Maksud gue. Gue udah menjelaskan waktu itu. Ke manajemen. Gue bilang 17 itu bukan di nama. Gue bilang 17 itu tuh di hati. Jadi ngapain lu gempar-gembor. Lu punya nama band 17. Tapi hati lu gak ada di situ. Yang menurut gue juga sulit sebenarnya untuk naik. Ketika 17 itu ya adalah Man, Herman, Bani, Andi. Ketika ada nama-nama yang lain. Dia bingung. Jadi yaudahlah. Bahkan ketika Peter Pan harus ada beberapa personil yang keluar. Mereka mengganti nama. Gitu. Maksud gue ya sebegitu sakralnya nama band itu. Jadi tidak bisa sembarang orang mengisi kan. Betul. Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya berat juga hidup lu ya sananya. Berat banget gitu. Udah menghadapi kehidupan pribadi, percintaan, komentar netizen. Tentang kekarya juga akhirnya dibatasi. Kemudian lu harus membahagiakan orang-orang yang lu cintai gitu loh. Dari mana sih lu dapat sebegitu besarnya power itu? Mungkin karena gue masih bersyukur dikasih kehidupan kali sana. Karena gila itu mah. Kemarin itu kan semuanya lu gak ada. Dan gue kan berpikir. Maksud gue kan berpikir kayak. Kan teman-teman kita juga udah banyak yang lewat sana. Maksud gue, kita gak tau nih besok lewat. Kita gak tau. Jadi lu mencoba untuk, yaudah lah, slow-slow aja hidup ini. Gak mau ngurusin ini, gak mau terlalu keras-keras banget. Ya, yang penting saat gue masih hidup, apa yang se-positif mungkin apa yang gue bisa kerjain, ya gue kerjain, udah gitu aja. Sepositif mungkin, daripada gue musingin hidup, toh ternyata pada saat kita memusingkan hal yang hidup-hidup banget ini. Tanpa melakukan hal yang positif, terus tiba-tiba besok kita di, eh, hilang lo gitu. Selesai juga. Gitu loh sana maksud gue. Gue gak pengen ribet lah jadinya. Dan pasangan lo mengerti tentang hal itu ya? Untuknya itu sana, citra itu. Sedewasa itu gitu, sedewasa itu dia menerima semua hal tentang gue. Gue tuh orangnya gak gampang percaya sebenarnya sana. Gue tuh mungkin next kalau dia bisa datang kesini boleh-boleh. Boleh. Harusnya datang. Nah kenapa gak datang? Tadi malam itu ceritanya katanya kayak salah bantal gitu. Terus jadi demam, takut. Takutnya malah kenapa-kenapa lagi pandemi kayak gini menularkan gitu. Harusnya datang. Dan gue ngerti kenapa lo gak percaya, belum percaya. Karena lo lebih kenal gue duluan sana. Ya itu. Kita teman-teman udah lebih duluan dibanding citra. Dan memang rata-rata orang-orang semuanya sana. Semua itu yang belum pernah kenal citra. Yang belum pernah ketemu kayak. Kenapa sih citra? Ya belak-belakan lah kita ngomongnya. Kenapa akhirnya memilih Ivan? Apakah karena memang dia perhatian yang luar biasa? Apakah cintanya luar biasa? Apakah karena memang seksnya yang luar biasa? Kan kita gak pernah tahu. Maksudnya ini kita berbicara belak-belakan aja lah. Untuk orang-orang yang memang membutuhkan itu secara biologis gitu kan. Kan banyak faktor sebenarnya. Ada orang yang kekunci gara-gara. Ih, dia mah jago banget. Ada. Ada. Nah itu yang pengen gue tanyain ke dia juga. Kenapa? Kenapa harus Ivan? Belum sana. Kan belum nikah. Iya. Jadi. Tapi mungkin gini kali. Mungkin aura gue. Mungkin aura. Gali disana. Auranya tuh bener gitu. Maksudnya aura kebapaan. Apa sih kebapaan? Kan dia lebih tua. Iya. Bapak mana yang lebih muda? Gue. Banyak orang yang itu sih sebelum kenal Citra. Sebelum tahu banyak orang yang begitu. Kenapa Citra gitu. Tapi setelah orang kenal. Itu rata-rata kayak. Gue tahu. Karena. Wah. Hatinya gede banget. Tanggapan orang tua Citra gimana? Setuju Alhamdulillah. Alhamdulillah setuju. Orang-orang terdekat Citra. Teman-temannya. Awalnya juga gitu. Kenapa Ivan? Kenapa Ivan sih? Sama aja. Ketua orang kan lagi sedih banget gitu. Ngapain dia gitu. Tapi ya setelah ketemu ya. Sama sih. Soalnya dia juga. Dia juga spesial. Gitu ya. Jadi gak ada hubungannya sama yang. Waktu itu sempat rame ya. Karena udah kadung malu. Jadi udah sama Citra aja. Enggak. Sebenarnya gara-gara itu. Gara-gara itu. Maka gue deket. Serius anak. Gara-gara itu gue deket. Eh serius anak. Kan gue kaget. Loh. Beneran sana. Gara-gara-gara. Itu emang gue sial banget sih. Gue itu di tempat yang salah. Dan di waktu yang salah. Iya ya. Gila loh. Maksud gue segampang. Tapi. Buat yang belum kenal Ivan ya. Kalau dia lagi main nih. Nyantai misalnya. Lagi gak ngapa-ngapain. Gak mau kerja. Gak mau apa. Ivan tuh emang sering pake boxer pink. Iya. Gue sampe diledekin tau loh. Tapi ini kan karena. Karena. Maksud gue. Ya karena gue udah deket banget lah ya. Maksudnya. Adeknya Dilan itu udah kayak adek gue sendiri gitu. Jadi dia ngeledikin gue. Dan itu gue ngakak. Tiba-tiba. Belang gini. Mas-mas. Apa? Senang black pink lah. Kenapa gitu. Enggak. Enggak lah gue gak begitu kenal black pink gitu. Kayaknya loh video. Apa tuh? Black pink. Black pink. Gue kayak. Tapi gue pernah liat lo latihan Muay Thai juga. Kalau gak salah lo ada celana. Karena pink juga. Karena pink kan. Karena pink juga Muay Thai. Iya. Muay Thai itu sana. Iya. Buat orang yang tau lo aja maksudnya. Kan buat. Buat orang yang gak tau kan ini aneh banget. Anak band vokalis. Kayaknya pink. Cuman. Ya emang begitu juga. Ya gue pun juga sama. Kalau gue karena ukuran. Waktu itu yang ada yang gede. Pink doang. Iya. Jadi. Karena itulah. Karena peristiwa apartemen itulah. Gue jadi tau. Lo lagi gak beres ya. Iya. Masih ada yang belum selesai ya. Masih ada yang nyangkut. Iya. Lagi proses. Oke. Gue pengen tau dong. Cerita. Oke. Akhirnya semakin dalam. Semakin dalam. Oke. Gue sih cuma bisa berharap. Nanti. Lo bahagia sana. Dengan apapun yang lo lakukan. Baik karirnya. Percintaannya. Semuanya. Cuman. Kalau ada waktu sih. Gue pengen. Gue beneran pengen ngobrol sama Citra gitu. Ibaratnya gini lah sana. Tetapi ini menarik sana. Karena. Karena lo itu. Selalu. Gue gak tau deh ya. Kenapa pertanyaan yang lo lempar. Itu selalu pertanyaan yang gak pernah orang lain lempar. Masa sih? Dan itu pertanyaan yang kayak. Kayak gini nih. Kayak mewakili gue gitu. Masa sih? Iya. Jadi gue juga pengen tau sebenernya. Penasaran. Kalau Citra ada disini. Apa yang lo pengen tanyain. Dan apa yang dia jawab gitu. Iya. Gue juga pengen tau. Gue juga pengen tau. Lo gak pernah nanya sama dia. Kenapa kamu suka sama aku tuh? Kenapa? Apa karena gede? Apa maksudnya rasa cinta gue? Rasa cinta. Apa karena? Maksudnya apa karena? Ya gue perhatian banget apa gimana? Karena lo tuh. Sangat gentle. Nih ya. Cewek. Jalan aja sama lo lima menit. Nyaman. Maksudnya sih sana. Karena lo tuh. Sangat mengerti bagaimana caranya ngetreat orang sana. Lo terhadap itu sebagai entertainer. Sebagai vokalis. Lo mengerti kemauan atau keinginan dari penonton. Jadi secara alam bawah sadar. Lo mengerti juga apa yang diinginkan oleh orang-orang terdekat lo. Mungkin gitu kali ya. Mungkin gitu kali ya. Nah cuman nanti gue pengennya kalau ngobrol sama Citra. Gue mau ngasih yang pahit-pahitnya nih. Ada gue gak? Hah? Boleh ada lo, boleh enggak. Tapi sebaiknya enggak. Gue penasaran. Gue sih penasaran sana. Karena. Ya balik lagi. Itu gitu. Pertanyaannya. Pertanyaan lo tuh. Anjing-anjing sana. Pertanyaan lo tuh anjing-anjing. Tapi mewakili sana. Sebenarnya ini banyak yang gue tahan. Karena gue tau lo. Justru akan lebih bahaya kalau gue belum kenal orangnya. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Makanya gue butuh Citra disini tanpa lo. Karena. Kalau ada lo dia pasti akan ke distrik kan. Next lah kalau Citra bisa kesini. Iya. Gue mau nanya. Apa sih yang buat lo kepatil sama itu? Apakah? Tapi apa yang lo harapin dari penikahan lo nanti sama Citra? Di bayangan lo tuh 5-10 tahun lagi tuh. Bayangan lo sama Citra tuh penikahan seperti apa sih? Klasik sih sebenarnya. Klasik lah. Tiga tadi ya? Gue pengen hidup bahagia gitu. Tiga tadi ya. Apakah tiga hal yang lo inginkan tadi semuanya ada di Citra? Ada. Bener? Bener. Yang di rumah bisa menenangkan. Iya. Yang satu belum tapi. Tunggu nikah. Yang satu belum. Belum nikah. Oh iya. Enggak gue cuma ngeliat gue. Oh iya sana. Iya maaf. Iya iya iya. Oke oke. Jadi gitu lah. Itu yang gue harapkan sih. Gue pengen hidup tenang. Gue tuh pengen hidup tenang. Itu aja. Orang-orang kadang-kadang pengennya hidup bergejolak. Kalau gue tuh kembalikannya. Gue tuh pengen hidup tenang. Hidup gue tuh kayak udah banyak banget dramanya. Gue capek. Gue tuh bukan orang yang itu gitu. Sebenernya kalau lo pengen hidup tenang. Susah sana. Karena lo artis. Dan sekarang jaman sosial media. Maksudnya tenang. Ya caranya mungkin lo gak ngeliat komen udah. Iya sih. Gue nganggep artis itu tuh. Bukan artis sih. Gue nganggep anak vokalis itu tuh. Gue nganggep itu cara gue punya duit. Karena. Cara gue bekerja udah itu aja. Karena kebetulan jalur gue kerja itu. Sebenernya. Tapi kalau dengan segala resiko yang harus lo tanggung. Pasti. Iya. Oke. Iya. Iya. Gue ngiri sana sama lo. Apa? Iya karena lo tuh hidupnya tenang aja gitu. Kata siapa? Oh enggak juga? Enggak. Oh enggak. Abis maksud gue gue kenal lo dulu. Gue kenal Adis dulu. Wah gila enak banget. Gila. Ya kan yang itu yang ada di Instagram. Yang ada di sosial media. Emang kalau kita ribut. Kita posting kan enggak? Iya bener. Ribut ribut juga lah. Wajar itu mah. Tapi sekali lagi apapun itu gue pengen banget Citra datang kesini sih. Mudah-mudahan next sih bisa kemari dia. Kapan lah dijadwalin lah sana? Kok gue seneng sekaligus takut ya? Karena lo takut jawabannya tidak sesuai harapan lo. Iya. Bukannya lo sudah sangat percaya dengan Citra? Percaya. Tapi? Kan lo jago mau maik kemarin ya. Tapi kalau lo sangat percaya harusnya tidak takut lah. Iya sih yaudah. Ya walaupun sebenarnya mungkin yaudah lagi. Walaupun sebenarnya mungkin ya belum bisa percaya 100% ya wajar lah. Sisakan beberapa persen mungkin buat ya lebih kepada biar bijak aja gitu ya. Kali ya. Gue kayak nasihatin orang yang lebih tua tuh gak enak gue. Anjing. Thank you sana udah mau datang kesini. Sama-sama sana. Terima kasih sudah menonton Ruang Intron Kasi. Terima kasih sudah menonton.